Kini Indonesia Motor Kisits Rilis Januari 2019 Motor listrik Kisits bakal mulai diproduksi Bulan Januari 2019 sesuai janjinya Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Menuris Teknik P dan Nasir Menyebut produksi pertama akan dilakukan sebanyak 5000 unit Gisits yang merupakan kepanjakan dari Garansindo Electric Scooter ITS itu Diproduksi oleh PT Wima Yang merupakan perusahaan patungan antara Wijaya Karya Industri dan Konstruksi Wikron Dengan PT Garansindo Teknologi Indo GTI Di kawasan industri PT Wika di Jelengsi Bogor, Jawa Barat Rencananya Dalam satu tahun akan diproduksi 60.000 unit motor Artinya dalam sebulan ada 5.000 unit motor yang akan diproduksi Gisits disinyalir akan melaju sampai 120 km per jam Bahkan lebih dengan kekuatan 1 baterai untuk 70 km Untuk harga dijanjikan akan kompetitif dengan kendaraan roda 2 123 cc Instansi pemerintah akan diinstruksikan untuk memakai motor listrik Jika Gisits sudah diproduksi masal Lahirnya Gisits membuktikan Bahwa orang Indonesia memiliki kemampuan yang dapat bersaing dengan Jepang Maupun negara lainnya Dalam hal otomotif Sebab motor benar-benar diriset dan dibuat oleh anak bangsa Ini Indonesia Keren 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 Keren